Oke, hello guys, welcome back to our channel, X-Life Oke guys, sesuai dengan apa yang aku bilang di video sebelumnya Pada video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman sekalian Bahan-bahan belajar aku dulu yang aku pake waktu aku masih perjuangan cari kuliah lah ya Jadi, kan aku tuh belajarnya dari kelas 2 SMA ya Sampai aku gugur setahun lagi, sampai aku akhirnya bisa lolos Nah, jadi tenggak waktu yang lumayan lama itu aku lumayan belajar banyak lah untuk TKD khususnya ya Dan prasasti-prasasti bukti perjuangan aku dulu masih aku simpen sampai sekarang dalam kardus Dan bayangin guys, totalnya 2 kardus Dua-dua, dua kardus, sorry ya Oke guys, kita lihat ya kardusnya Kardus pertama Kardus kedua Oke guys, jadi masih kesimpan di gudang sama bapakku udah disimpan Ini banyak banget guys Jadi kan aku bilang di video sebelumnya aku pernah tes TKD tiga kali dan tiga-tiganya Anil Holos Itu semua berkat perjuangan membaca 2 dus buku dan kertas-kertas Ini guys Wuh, gila Oke guys, jadi di video ini aku bukan mau bermaksud buat sombong ya Atau masih lihat bahwa aku hebat atau gimana Aku niatnya cuma pengen sharing ke temen-temen Apa-apa aja Baru belajar aku dulu waktu aku masih Di perjuangan tadi cari tes kuliah Dan mungkin bisa menjadi referensi buat temen-temen sekalian yang sedang berjuang Untuk tes TKD atau tes segala macam lah Oke Dan mungkin perjuangan orang beda-beda ya Cara belajar orang beda-beda Di video kali ini aku khusus mau jelasin cara belajar aku aja ya Jadi tergantung kalo kalian memang cara belajarnya berbeda dari saya Silahkan Tergantung pribadi masing-masing lagi Oke Oke langsung aja guys kita mulai dari dus pertama Jadi dus pertama ini isinya buku bebukuan Kita langsung aja kita singkirkan yang ini Oke kita ke dus yang pertama Ini ada Undang-Undang 1945 sama GPAN Aku dulu kemenawannya bahwa ini guys Jadi kan dulu aku cari-cari info katanya Tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak yang keluar Jadi aku apalin semua pasal-pasalnya dari pasal 1 sampai pasal 37 Pancasila juga ada sini lengkap banget guys Ini juga ada TAP MPR TAP MPR ini juga di tes aku TKD yang pertama dulu Ada tes yang keluar mengenai TAP MPR Jadi aku mulai itu baca TAP MPR ini TAP MPR tahun 2023 intinya Oke ini Undang-Undang Otonomi Daerah Ini aku baca juga dulu guys Karena memang ya kalo di tes TKD ini khususnya TWK Itu materinya luas banget Kayak Undang-Undang, TAP MPR, Undang-Undang RIS Nah itu Undang-Undang pada saat Republik Indonesia Serikat Itu nggak menutup kemungkinan bakal keluar semua Jadi aku takut rugi dulu Jadi aku pelajarin semua ini guys Soal-soal asli psikotest Aku beli di Gramedia dulu guys Dan 50 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tes wawancara saat kerja Ini adalah DAP, Baum, HTP, Wartek, Pauli, IST, Pukatauan Umum Jadi pada saat psikotest ini beda-beda ya guys ya Jadi tesnya itu tergantung sih Waktu aku tahun 2016 Tes Psikologi IPDN Itu nggak ada gambar manusianya Dan nggak ada gambar pohon juga guys Jadi yang ada itu cuma gambar tes wartek aja kalo nggak salah dulu Jadi tergantung ya Jadi kalian siapin aja lah semuanya Dari tes wartek, tes manusia, tes gambar pohon Dan semuanya lah kalian siapin oke Terus Bang top soal psikotest gambar Ada item psikologi Namanya itu tes IST lah Pokoknya tentang tes kecerdasan gitu lah Tes mengingat, tes gambar Itu diputer-puter gambarnya kayak gitu lah Tes kecerdasan gitu lah intinya Nah aku beli juga guys Panduan lengkap sekolah kedidasan Psikotest lagi Jadi setelah kukur di tes Psikologi nya Stine Sama tes IPDN yang pertama Aku tuh bener-bener trauma kan sama yang namanya tes Psikologi Jadi aku bener-bener belajar banyak lah Masuk tes Psikologi nih Makanya dari tadi banyak banget buku tes Psikologi Sampai dulu itu aku ikut bimbingan gitu kayak les Buat tes Psikologi gitu Alhamdulillah, kita kira los Nih ada sejarah Ini buku khusus sejarah aku beli Kayak yang aku bilang Untuk materi TEK ini emang luas banget guys Jadi gak ada soalnya kalian belajar dari buku sejarah SMA kayak gini Ini udah lengkap banget nih Bangsoal ya Aku kalo beli buku itu khusus TEK ya Aku belinya yang Bangsoal gini sih Soalnya kalo kita belajar Bangsoal itu Kita bisa dapat banyak-banyak contoh soal Dan udah ada jawabannya pastinya Jadi aku tuh tipe orang yang suka banget belajar dari soal Misalnya juga nih kita kan latihan soal nih TWK nih Kayak gini Pada tanggal 28 Oktober adalah hari... Nah misalnya A. Kesaktian Pancasila B. Sumpah Muda Dan C sampai D seterusnya Jadi kan nanti kita bisa tau sini Kita juga nyari apa yang ada di optionnya itu Misalnya A. Kesaktian Pancasila Nah kita tulis di sampingnya itu Tanggal sekian 28 Oktober kita cari semua Dari A sampai E itu kita cari semua Tanggal-tanggalnya Jadi kita nambah wawasan baru guys Jadi gak cuma baca-baca terus lupa Jadi kalo kita belajar soal gitu lebih lengkap apapun ya Nah ini buat aku nih Yang paling lengkap banget nih Aku beli sampai tabel gini guys Dan ini udah lengkap banget Udah ada TWK, Bangsoal TWK Ada tips-tipsnya juga Persiapan aku nih Aku sama sekali gak beli Buku khusus tentang IPDN Aku malah belinya yang CPNS gini Karena menurut aku lebih lengkap Nah ini Rangkuman pengatuan umum lengkap Ini penting banget gak sumpah Pengatuan umum Nah ini ada Nah ini Jadi ini Setelah aku gugur tuh kan Kalo temen-temen udah nonton video sebelumnya Aku pernah bilang aku pengen daftar Di si pencatar ATKP Waktu aku gugur tuh loh Waktu aku nganggur setahun Jadi aku les Dinamanya Indonesian College Jadi dikasih kayak gini Ini kayak modul belajar gitu Khusus si pencatar perhubungan Departemen perhubungan Ini udah ada latihan soal sebenernya Ini latihan soal Psikotest lagi guys Psikotest lagi Ini kita simpan dulu guys Banyak bukunya Oke guys jadi Sebenernya tadi ada buku satu lagi Tapi aku hilang gak tau kemana Jadi itu bukunya Bank soal Pendidikan keluarga negaraan Jadi itu buku Bank soal bener-bener Isinya soal semua Tombolnya segini lumayan Itu aku beli di Gramedia Nanti aku taruh gambarnya disini Itu bener-bener worth banget Dan lengkap banget Full-full soal Dari awal sampai akhir itu Pokoknya soal semua Aku banyak belajar dari sana guys That's it Recommended Oh ini guys Ini dulu Surat panggilan Aku untuk tes Sekolah Tinggi Intraja Negara UGUR Tahun 2016 Ini dulu aku tesnya hari Sabtu 23 April Tahun 2016 Sesi kelima Di Jogja Tidak Gampang gak pernah ikut Lomba band guys Lomba band Drummer terbaik Oh Yes Jadi ini guys Jadi dulu kan waktu Aku Tes Psikologi Distin Nah itu aku bener-bener kaget Waktu tes Psikologinya Karena Waktu tes Psikologi Distin Aku Disuruh Bikin Cerpen guys Jadi dulu itu aku dikasih Tema gitu Satu tema Misalnya tentang Cita-cita nih Nanti aku tinggal kasih judul Sama Cerpen aku Aku bener-bener shock Gak pernah persiapan apapun Tentang Bikin Cerpen nih Jadi semenjak Aku Gugur sana Aku Persiapin lagi Buat aku Bikin Cerpen masuk IPDN Sekolah tes IPDN Aku bikin gini nih Judulnya Cita-cita aku ingin menjadi Abdi Negara Praja IPDN Tapi akhirnya gak ada guys Tes Cerpen nih Di tes IPDN Ada juga di Steam Jadi ini aku dulu pernah Daftar di isi juga guys Anak Seni Aku pernah daftar di isi Yogyakarta Jadi isi itu Istitut Seni Indonesia Aku dulu ambil jurusan Seni Media Rekam S1 Televisi Tapi gak Lolos guys Belum sampai ke sana Ilmuku nih Bondul bimbingan Persiapan tes wawancara Sekolah tinggi kedinasan Nanti mungkin Kapan-kapan aku bakal Bahas nih Tentang tes Wawancara Raktuku pesertaku Waktu tes IPDN Nih aku kan Dulu sering nyari-nyari Soft file gitu guys Soal-soal kayak gitu Jadi aku nyari Di internet Terus aku beli juga Di internet Bang-bangun soal Tes SKD Terus aku print gitu Aku kan tipe orang itu Gak suka Belajar di depan Layar laptop Atau layar HP Aku tuh lebih suka Cetakan kayak gini Jadi aku lera-lera Nge-print Biar aku gampang Bisa dicorek-corek juga Udah lagi nih Try up TKD Ini isinya soal-soal guys Belajar gambar dulu guys Gambar aku Keliatan gak? Keliatan gak? Keliatan gak? Aku belajar gambar dulu Gambar orang Buat tes psikologi Juga ada aku latihan Tes kesehatan jiwa Jadi ini wajib ada guys Di tes sekolah Kedinasan Ini tes kesehatan jiwa namanya Jadi kalian cuma jawab Ya atau tidak aja Aku udah Persiapin buat tes dulu Soalnya itu ada banyak banget guys Ada sekitar 567 soal Itu tes kesehatan jiwa Itu pertanyaannya Mengarah ke tes-tes kegilan gitu sih emang Kalo kalian gila Bahaya nih Nah nih Ada tes EPPs Ini tes EPPs Aku udah belajar juga Tes psikologi Tes EPPs ini sama aja sih Kayak tes Kesehatan jiwa Cuma ada dua option A sama B Jadi kalian harus pilih Kalo di tes EPPs ini Menurutku Yang penting itu konsistensi ya Sama keperbadian kalian Jadi Kalo gak salah kepanjangan EPPs ini Edward personal B nya setelah lupa Lupa Pokoknya Edward Edward gitu Edward personal gitu Ini aku ada latihan gambar orang lagi Jadi nanti waktu tes psikologi tuh Mungkin kalian bakal disuruh gambar orang gitu Disuruh kasih nama Umurnya berapa Aktivitas yang kamu gambar tuh lagi ngapain Cerita-citanya apa Kelebihan orang yang kamu gambar apa Kekurangannya apa Jadi kamu harus jelasin gitu Ini ada tes Kereplin Atau tes koran Aku liatkan ini juga dulu Ini kayak ngitung cepet gitu guys Cari aja di Google Tes Kereplin Atau tes Pauli Eh tes Pauli atau Kereplin Tes yang gambar tuh Tempanya tes koran Di belakangnya tuh gambar pohon Liatin gambar pohon guys Aku waktu Tes SBM PTN Tes SBM PTN Pilihan pertama UNRAM jurusan hubungan internasional Gila Kedua UNRAM UNRAM Ilmu Hukum Tiga UNRAM Keterimaannya di pilihan kedua Ilmu Hukum Nah Ini jadi guys Aku semenjak anggur stand tuh Aku kan bener-bener Belajar semua hal ya Aku persiapin buat Masuk ke segala tempat lah Di tahun 2017 nya Jadi aku siapin buku Buku polio besar ini Jadi ini matematika Aku tuh harus menulis ulang Aku tipe orang yang belajarnya dengan menulis Nah ini aku tulis gini Ada Soal dan jawabannya Kayak gini Ada soal jawabannya aku tulis Kayak gitu Gitu semuanya Ini juga ada kayak gitu Soal jawabannya ada Ini fisika ya Yang tadi matematika ini fisika Ini matematika nih Tulisan sini Bismillahirmanirahim IPDN STPI Jadi dulu aku pengen masuk STPI Sebenernya Tapi karena STPI kuatanya sedikit Aku Mending pilih ke ATKP Surabaya aja yang mana Tapi sama-sama kok Ini aku persiapkan buat tes koran dulu Banyak banget guys Tes koran Nah ini juga aku Banyak banget nih Latihan psikologi Tes warteg Ini banyak banget Aku udah kertasnya tes warteg Buat latihan Stop Kita bisa karena cara biasa Asyik Ini sama latihan soal buat Mencatar TKP Surabaya Lah ada cerpen lagi guys Latihan bikin cerpen lagi Jadi aku dulu Pilih dua tema Cita-cita sama Integritas ASN Hai Ada cerpen lagi weh Dulu aku banyak banget bikin cerpen guys Tekad judulnya nih Tekad sama Integritas Nah ini jadi Contoh Lembaran jawaban tes TPS guys Kayak gini Itu ada 225 soal Nah aku juga dulu pernah daftar di Poltekpar Politeknik Pariwisata Di Lombok Tapi gak lolos guys Aku banyak daftar banget Tadi udah isi Stin Ada satu lagi UNY Tapi aku Hilang Bukinya gak tau kemana Ini ada Poltekpar Lombok Oke guys Kardus pertama udah habis Sekarang kita ambil ke kardus kedua Kita taruh dulu Lanjut ke kardus kedua Oke guys ini kayaknya kebanyakan Isinya tuh kayak Soft file Soft file yang udah aku print gitu Buat latihan soal Dan try out gitu Jadi nanti Ini Soft file nya yang aku print ini Sebelum aku print Ada soft file nya kan Nanti aku bakal taruh di deskripsi Silahkan temen temen download Bisa dipake Terserah Buat temen temen Itu aku gak ambil keuntungan sama sekali Dari sana itu Hasil aku nyari dulu Bahan belajar aku Temen temen tinggal download Dan mungkin ada beberapa file yang Dikasih password ya Dan sekarang aku udah Lupa password nya apa Sore guys ya Jadi pake yang Ada aja yang tersedia Oke Oke ini ada yang pertama Ini banyak banget Latihan soal ya Latihan soal Sejarah Pancasila Latihan soal Soal lagi Soal lagi Bagus Ini try out Try out Try out lagi Try out Try out Ini aku cepetin aja Nanti kalian bisa Lihat sendiri Soal soal yang kayak gimana Aku taruh di deskripsi link nya Tinggal temen temen download aja Oke Semangat Dan ini guys Jadi aku pernah dulu Aku sempet belajar tentang Masuk Stis Soal tinggi ilmu Statistik Tapi Otaku gak kuat guys Hank Otaku belajar nih Ngeri Atlantica nya Pokoknya ini semua ada di Softball tuh Nanti Taruh Test verbal QCPNS Ini aku pernah ikut try out Cip pencatar Deku Try out lagi nih Try out Try out Try out Try out Scoran Caranya Caranya biar mudah banget Biar mudah banget Aku tulis Di kertas Jadi guys Selain aku Belajar dari sini Aku juga belajar dari HP Pokoknya dulu aku manfaatin Semua media Aku pakai belajar Jadi di HP itu Aku download Aplikasi chat Atau aplikasi Tentang Pengatauan Tentang TWK Tentang EU Tentang TKP Di HP itu Full isinya Tentang kayak begituan semua TKP Try out Tagi try out Skoran Dan ini guys Ini penting banget sih Sumpah ini keren Jadi ini guys Ini Aku print UUD 1945 Jadi Ini dulu aku tempel Di kasur aku Apa Di bed Di samping bedku Ada kayak tembong gitu Jadi aku tempel Jadi sebelum aku tidur Aku baca Bangun tidur Aku baca lagi Biar aku hafal Kayak Tabab 1 Pasal 1 Aku baca semua Ini kayak udah dirangkum gitu guys Jadi Poin-poinnya aja Jadi kita gampang Buat gapalnya Nah nih Ini modul belajar dari Ini aku dapat di Indonesian College Ini Bayang banget sebenernya Bayang banget Tebal banget Tebal Ini modul buat belajar di PTN Aku dapat di Indonesian College Ini Undang-Undang Republik Indonesia Rikat UUD RIS Kayak aku bilang tadi Aku belajar semua UUD Pokoknya Ini review PTKAD Oke Oke guys Udah abis Aku kasih Lihat semuanya Ini Ini semuanya ya Oke guys Jadi ini Prasasti Atau bukti Perjuangan aku dulu Buat nyari tempat kuliah Sekali lagi Aku gak pengen sombong Gak pengen ngeliatin bahwa aku hebat Atau Gimana Aku cuma Pengen sharing teman-teman Gimana cara aku belajar Yang mungkin bisa menjadi motivasi Buat teman-teman Biar tambah semangat lagi Karena Kalau kalian pengen masuk sekolah Kidinasan Atau sekolah Apapun Yang terbaik gitu Itu kan yang Pengen masuk kesan tuh banyak Jadi Persiapan kita harus maksimal juga Tegas jadi Cara belajar orang beda-beda Dan ini adalah cara belajar aku Dan mungkin teman-teman bisa Pakai ya Bisa menjadi referensi Buat teman-teman Oke pokoknya teman-teman Ini ada tadi bukunya Dan Yang aku print-print banyak tadi Udah ada softwarenya Aku taruh di deskripski Teman-teman bisa download Dan mungkin beberapa Ada yang pakai password Dan Aku udah lupa passwordnya apa Oke guys Mungkin Sekian untuk video kali ini Terima kasih udah nonton Dan semoga teman-teman bisa Memetik suatu pelajaran Di video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Tunggu video kami selanjutnya Dari kami DixLife Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax